Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa Polda, Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya seorang pelajar yang diduga ditembak polisi anggota Sat Narkoba, Polresta Bessemarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apa namanya, untuk mengkonstruksikan alam bukti... Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba, Polresta Bessemarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R, hingga menyebabkan satu pelajar tewas dan dua pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Polisi juga sudah mengetahui penyebabkan makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebabasaan makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebabkan jatuh. Polisi juga sudah mengetahui penyebabkan kematian korban dan berencana sekumasi untuk mengetahui penyebabkan para r, anggota Sat Narkoba, Polda Jateng. Sebelumnya seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak pelurut di bagian pinggang minggu dini hari lalu. Diduga pelurut ditembakkan oleh anggota polisi Aib Daer karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainyus melaporkan. Makam siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamarizkinata Oktavadi yang diduga meninggal akibat ditembak polisi dibongkar petugas kepolisian Polda, Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gamarizkinata Oktavadi, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada jubat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda, Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk penjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kejamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi gak bisa hidup lagi. Sudah itu, kita pertama ya sudah tidak usah dipanjang-panjangkan ya ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin ke sini kok seakan-akan itu menyedokkan Gamba, yang Gamba yang gangster lah gitu. Bahwa sudah tajam, besar setelah kan kita itu tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gamba. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gamba, kasus meninggalnya Gamba Rizki Nata Oktafandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Pirosso, Ayu Sulapur.